Maka ni'mat Tuhan mana lagi yang didustakan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT itu takdir perhari. Ada takdir umur manusia atau ada takdir per tahun. Itu yang terjadi kapan? Pada Laylatul Qadr. Salah satu sebab kenapa dia dinamakan dengan Laylatul Qadr? Karena dia adalah malam penentuan takdir untuk satu tahun ke depan. Apa yang akan terjadi kepada kita satu tahun ke depan? Itu dituliskan di Laylatul Qadr. Dan ada namanya takdir umur. Ya takdir umuri. Takdir umur kita. Ini yang dimaksudkan dalam hadith ini. Tentang rezeki kita, amalan kita, ajal kita, amalan kita. Dan juga kapan kita bahagia, kapan kita sedih. Itu sepanjang umur kita. Tapi kata para ulama, semua takdir ini bisa saja berubah. Takdir perhari, takdir yang per tahun, takdir umur kita bisa saja berubah. Bisa saja Allah SWT merubahnya. Dan sudah pernah kita pelajari. Misalnya tentang rezeki, tentang ajal. Nabi SAW mengatakan, Siapa yang suka, rezekinya dibuka oleh Allah SWT, dilapangkan rezekinya. Dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung silaturahim. Hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Sebagian ulama mengatakan, tidak. Itu bukan berarti ditambahkan rezeki, dipanjangkan umur. Bukan seperti, bukan secara zahirnya. Tapi kata mereka maksudnya, diberikan keberkahan pada rezekinya. Dan diberikan keberkahan pada umurnya. Meskipun umurnya, kalau sudah Allah tetapkan 50, ya 50. 50 tahun dia akan meninggal. Tapi Allah berikan 50 tahun itu berkah. Sebagaimana? Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau meninggal dalam umur, dalam usia yang masih sangat muda. Tapi keberkahan umurnya, Beliau berhasil menulis kitab-kitab yang hingga hari ini, Bahkan mungkin sampai hari kiamat, Terus dipelajari oleh umat Islam. Riyadus Salihin, Arba'in An-Nawawiyyah, Kemudian ada syarah terbaik dari sahih muslim. Juga syarahnya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan banyak sekali. Jemaah sekalian yang dimulihkan oleh Allah SWT. Itu sebagian ulama katakan seperti itu. Sebagian yang lain mengatakan, Tidak secara zahir. Siapa yang menyambung tali syaratur rahim berdasarkan hadith ini, Akan dipanjangkan umurnya, Dan dibukakan pintu rezekinya. Dilapangkan rezekinya. Artinya kalau Allah tetapkan umurnya misalnya 50 tahun, Bisa saja menjadi 52 tahun, Karena dia rajin menyambung tali syaratur rahim. Sebagian ulama juga mengatakan, Seperti itu. Berdasarkan zahir dari hadith. Jemaah sekalian. Ini takdir yang bisa berubah. Yang tidak bisa berubah itu adalah takdir yang berada di lawu al-lawuh al-mahfud. Takdir yang berada di al-lawuh al-mahfud. Inilah yang tidak mungkin berubah. Yang diistilahkan oleh para ulama kita dengan al-takdir atau al-qadr as-sabiq. Takdir yang telah terdahulu dituliskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang di al-lawuh al-mahfud. 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Berdasarkan hadith Nabi. Allah telah menentukan takdir-takdir segala sesuatu 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi itu takdir yang tidak mungkin berubah. Artinya kalau Allah sudah tuliskan di sana. Sudah pernah kita pelajarikan di hadith yang kedua. Apa yang Allah tuliskan di al-lawuh al-mahfud. Kemudian itu yang Allah kehendaki maka itu yang akan menjadi takdir kita. Apa yang tidak Allah kehendaki maka dia tidak menjadi takdir kita. Dan itu tidak mungkin berubah. Di al-lawuh al-mahfud itu sudah ditetapkan seperti itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin berubah. Dari al-lawuh al-mahfud ini yang kemudian diperinci lagi ada takdir yang perhari. Apa yang Allah kehendaki itu terjadi perhari. Apa yang Allah kehendaki itu kemudian jadi pada takdir tahunan kita. Dan begitu seterusnya. Nah di antara jemaah sekalian yang merupakan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah lafad terakhir dari hadith ini yang oleh subahagian ulama mengatakan ini adalah kalam Ibn Mas'ud. Ini adalah merupakan perkataan dari Abdullah Ibn Mas'ud. Dia bukan hadith lagi tapi dia adalah merupakan perkataan dari Abdullah Ibn Mas'ud r.a. Karena beliau yang meriwayatkan hadith ini. Sebagian ulama mengatakan demikian. Bahwa ini adalah perkataan dari Abdullah Ibn Mas'ud. Tapi banyak dalil, banyak hadith yang menunjukkan dan mendukung hal tersebut. Apa itu jemaah sekalian? Kemudian disini Syekh mengatakan Demi Allah. Demi Allah. Zat yang tidak ada yang berhak diibadahi kecuali dia. Hadithi'il kalimah mudrajatun min kalimati Ibn Mas'ud r.a. Anhu kata'alikin ala ma sabaka min kalamin Nabi'i s.a.w. Kalimat ini kata beliau adalah mudrajah. Apa bahasa Arabnya laci? Apa bahasa Arabnya laci? Ada yang sering bahasa Arab? Ibu-ibu yang biasa belajar bahasa Arab disini. Apa bahasa Arabnya laci? Hah? Apa? Hah? Tidak jelas. Durj. Durjun ya. Durj. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah s.w.t. Jadi mudrajah ada namanya hadith mudraj. Apa maksudnya hadith mudraj? Hadith mudraj artinya ada lafad dari hadith itu yang bukan bagian dari hadith tersebut tapi dimasukkan ke dalam hadith itu. Sama dengan laci dibuka, dimasukkan sesuatu, ditutup. Jadi bagian dari laci tersebut. Ya. Durj. Ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah s.w.t. Jadi hadith mudraj itu seperti itu. Ada perkataan yang bukan bagian dari hadith tapi dimasukkan di situ. Maka kata Sheikh Hadihil kalimah mudrajatun. Kalimat ini adalah kalimat yang dimasukkan ke dalam hadith tadi dan dia adalah perkataan Abdullah ibn Mas'ud. Ya. Kata'likin ala masabaqa min kalamin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia seperti ta'lik penjelasan penjelasan atas hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Dimana Nabi mengatakan setiap orang pada umur 140 hari di dalam rahim atau 120 hari di dalam rahim ibunya maka akan diutus malaikat dituliskan takdir-takdirnya Ibn Mas'ud menjelaskan seperti takdir ini maksudnya. Ya. Di antara takdir seperti takdir ini. Seakan-akan Ibn Mas'ud menjelaskan hal tersebut. Ini dikatakan dalam kitab ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah s.w.t. Lihat jamaah sekalian. Ini adalah bentuk bersumpah dengan nama Allah s.w.t. Dibolehkan atau tidak? Dibolehkan. Tapi tidak boleh kita bermain-main dengan sumpah. Ya. Tidak boleh kita bermain-main dengan dengan sumpah. Karena ada kefarotnya kalau kita bermain-main dan kita tidak kita tidak jalankan sumpah tersebut. Ya. Tapi kalau kita hanya untuk menguatkan menegaskan apa yang ingin kita ucapkan supaya orang lebih yakin dan mereka tahu kita jujur maka kita bersumpah tidak jadi masalah. Tapi yang perlu diperhatikan adalah bersumpah hanya dengan nama Allah s.w.t. Tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah. Ya. Kalau kita katakan ini adalah perkataan Ibn Mas'ud maka lihat kata beliau فَوَلَّهُ دَمِيَ اللَّهُ Kata beliau أَلَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ Yang tidak ada yang berhak diibadahi kecuali dia. Kecuali Allah s.w.t. Ini sumpah yang dibenarkan. Ini sumpah yang dibenarkan. Dan lihat dalam syariat kita dalam persoalan sumpah saja kita diatur. Tidak sembarangan kita sumpah. Ada orang bersumpah demi cahaya lampu. Tidak boleh. Demi surga dan neraka. Demi Rasulullah. Bahkan bersumpah dengan nama demi Rasulullah. Tidak dibenarkan dalam syariat. Dan bisa masuk dalam syirik kecil. Yang main dimuliakan oleh Allah s.w.t. Kata Nabi Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah maka dia telah kufur atau syirik. Maksudnya adalah kufrunduna kufrin. Kufur tapi tidak mengeluarkan dari Islam. Syirik yang tidak mengeluarkan dari Islam. Kufur kecil atau syirik kecil. Bersumpah dengan nama selain Allah s.w.t. Bahkan bersumpah dengan nama Rasulullah. Iya. Bahkan bersumpah dengan nama Rasulullah s.w.t. Karena tidak ada satupun sahabat yang berani bersumpah dengan nama Rasulullah. Dan ketika ada sahabat yang salah ucap saja Nabi langsung perbaiki. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah s.w.t. Ketika ada sahabat yang salah ucap saja Nabi langsung perbaiki. Ada seorang sahabat datang dan kemudian mengatakan kepada Nabi Masya'allahu wa syi'ta Wahai Rasulullah Atas kehendak Allah Dan atas kehendakmu Perhatikan garis bawahi Dan Atas kehendak Allah Dan Atas kehendakmu Apa kata Nabi s.w.t Aja'altani lillahi niddan Apakah engkau menjadikanku Sebagai sekutu Tandingan buat Allah s.w.t Balmasha'allahu wahda Tapi katakanlah atas kehendak Allah saja Dalam berbahat lain Masya'allahu Thumma syi'ta Tapi katakanlah atas kehendak Allah Kemudian kehendakmu Beda antara dan Dan kemudian Dan artinya Menyetarakan Atas kehendak Allah dan kehendakmu Wahai Rasulullah Setara Ini bisa masuk dalam syirik Maka Nabi katakan Masya'allahu atas kehendak Allah Thumma syi'ta Kemudian atas kehendakmu Kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa atas kehendak Allah Kemudian kehendakmu? Kenapa jemaah sekalian? Karena kehendak Rasulullah Dan kehendak seluruh makhluk Kehendak seluruh manusia Itu akan berjalan sesuai dengan kehendak Allah S.W.T Kita tidak mungkin bisa berkehendak Kecuali atas kehendak Dari Allah S.W.T Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah S.W.T Wama tasha'una illa Ayya sya'allahu rabbul alamin Kalian tidak berkehendak Kecuali atas kehendak Dari Allah S.W.T Dia main dimuliakan oleh Allah S.W.T Jadi disini kita ambil belajaran Abdul Ibn Mas'ud R.A Anhu bersumpah Dengan nama Allah S.W.T Dan dia tekankan lagi Siapa itu Allah? Lihat Seandainya beliau katakan Fawallah Demi Allah Inna ahadakum Dia sambung ke perkataannya Sesungguhnya setiap orang Dari kalian Ada di antara kalian Yang beramal dengan amalan penduduk surga dan selesai Kalau dia cuma cukupkan dengan Fawallah Demi Allah Cukup Bersumpah dengan demi Allah Cukup Tapi kenapa beliau sambung? Ini sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk penekanan juga Ada pelajaran disini Siapa itu Allah? Selain beliau bersumpah Beliau ingin menjelaskan kepada kita Siapa itu Allah? Fawallah Demi Allah Siapa Allah? Alladhi la ilaha ghairuhu Yang tidak ada yang berhak Siapapun tidak berhak diibadahi Kecuali Allah Kecuali Allah Ya itu Penjelasan dengan Makna dari Allah tersebut Siapa itu Allah? Allah itu adalah Zat yang tidak ada Tidak ada yang berhak diibadahi Kecuali dia semata Yaitu Allah Sama dengan Nabi SAW Nabi terkadang bersumpah Bukan Wallahi Atau Tallahi Billahi Itu semua boleh Sama maknanya Ya Nabi SAW Terkadang bersumpah dengan apa? Walladhi Nafsu Muhammadin Biadihi Demi Zat Yang jiwa Muhammad Dalam genggamannya Maksudnya apa? Demi Allah Tapi kenapa Nabi bahasakan demikian? Itu juga ada pelajarannya Demi Zat Yang jiwa Muhammad Ada dalam genggamannya Menunjukkan pelajaran Rubuh biyah Bahwa kita ini Diciptakan Dan kita juga dimatikan Oleh Allah SWT Kita berada dalam Genggaman Allah Kapan Allah mau Hancurkan kita? Hancur Kapan Allah mau Timpakan musibah Kepada kita? Ditimpahkan Tidak ada yang bisa Menghalanginya Jemaah sekalian Ya Kapan Allah SWT Mau timpakan kita Satu musibah? Hari ini Sebagian saudara-saudara kita Ditimpa banjir Misalnya Yang di kabupaten Daerah kabupaten Gorontalo Dan yang lainnya Semoga Allah SWT Berikan kesabaran Kepada mereka Mudah-mudahan Allah SWT Berikan kesabaran Kepada mereka Dan akhirnya Banyak juga Teman-teman Yang turun ke jalan Mengumpulkan donasi Mengumpulkan Donasi Termasuk Adik-adik mahasiswa Masya Allah Banyak saya lihat Mengumpulkan donasi Sampai ada Kemudian orang-orang Yang kemudian menulis Kasihan mereka ini Ya Mereka punya Perhatian besar Untuk saudara-saudara Yang tertimpa musibah Tapi begitu masuk Waktu maghrib Mereka tidak mau Sholat Mereka tidak sadar Musibah besar Juga sedang menimpa Mereka Yaitu mereka Tidak sholat Benar Sebenarnya ini benar Tapi cuman kita Kadang kita Menulis seperti itu Benar apa yang kita tulis Tapi kita juga Belum pernah Menegur mereka Ya Kita juga belum pernah Meminta mereka Eh jangan lupa sholat No Kasih uang disitu Misalnya 20 ribu Kemudian katakan Jangan lupa maghrib sholat Sudahkah kita katakan demikian Kadang kita cuman bisa komentar Jemaah sekalian Tapi itu benar Sekaligus ini adalah nasihat Kalau ada diantara kita Yang misalnya Karena lagi banyak ini Di setiap perempatan Saya lihat Setiap lampu merah Dan sebagainya Kalau ada diantara kita Yang sempat berhenti Berikan uang 5 ribu Misalnya Kemudian sampaikan Jangan lupa Kalau sudah masuk waktu sholat Sholat Supaya Kita juga berlepas Berlepas diri Dari kewajiban Mengingatkan kepada mereka Dan ini sekaligus Kami ingatkan Mudah-mudahan ini bisa Sampai kepada Adik-adik mahasiswa Atau siapapun Yang meminta Donasi sumbangan Untuk diteruskan ke Korban banjir Yang ada di kabupaten Perlu disampaikan juga Bahwa Musibah yang menimpa Saudara-saudara kita Di sana Memang musibah yang besar Banjir dan sebagainya Bahkan ada harta benda mereka Yang sudah hanyut Tenggelam Tidak tahu kemana Itu musibah besar Tapi Musibah yang lebih besar adalah Kalau kita Tidak menyelamatkan Agama kita Ya Kita Kita melihat Dan ingin menyelamatkan Kehidupan Dan nyawa Seseorang Tapi kita lupa Menyelamatkan Agama kita Musibah yang besar itu adalah Ketika itu Menimpa agama kita Itu perlu diingatkan Kepada mereka Musibah besar Adalah ketika musibah itu Menimpa agama kita Yaitu ketika Azan dikumandangkan Kita cuma duduk saja Di pinggir jalan Nanti setelah azan Baru kita minta sumbangan lagi Misalnya Perlu diingatkan Ya Perlu diingatkan kepada mereka Cuman Jangan juga kita Seenaknya menulis saja Status seperti itu Misalnya Misalnya Yang sangat menyedihkan Tapi kita juga Belum pernah menegur mereka Belum pernah menyampaikan kepada mereka Lalu apa mau kita Ya Mungkin saja Ada niat baiknya Siapa tahu Adik-adik mahasiswa ini Membaca statusnya Oke Boleh Ya mudah-mudahan Dibaca statusnya Mungkin itu niatnya Kita juga perlu Berhusnudhan kepada setiap Saudara kita Allah Jemaah sekalian Yang dimuliakan oleh Allah S.W.T Beliau mengatakan Inna ahadakum Sesungguhnya Setiap Sesungguhnya Ada di antara kalian Seseorang di antara kalian Layamalu bi'amali ahlil jannah Dia beramal dengan amalan-amalan penduduk surga Ya Dia beramal dengan amalan penduduk surga Kata Nabi Atau kata Abdullah ibn Mas'ud Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' Sampai-sampai tidak ada jarak Antara dia dengan surga Illa zira' Kecuali sehasta Ya Kecuali sehasta saja Faya'sbiku alaihi alkitab Tapi takdir Allah Kitab dan ketentuan Allah Mendahulunya Apa itu Faya'malu bi'amali ahlil nar Faya'dukhuluha Maka di akhir hayatnya Dia beramal dengan amalan penduduk neraka Masuklah dia ke dalam neraka Waliya'dukillah Dan sebaliknya Ada orang yang beramal dengan amalan penduduk neraka Wa inna ahadakum Layamalu bi'amali ahlil nar Ada di antara mereka Orang Ada di antara Orang di antara kalian Yang beramal dengan amalan penduduk neraka Hatta ma yakunu bainaha Wainahu wa bainaha illa zira' Sampai-sampai Tidak ada jarak antara dia Dengan neraka Kecuali sehasta Faya'sbiku alaihi alkitab Takdir Allah Mendahulunya Faya'malu bi'amali ahlil jannah Faya'dukhuluha Maka di akhir hayatnya Dia beramal dengan amalan penduduk surga Dan akhirnya Dia masuk ke dalam surga tersebut Apa maksud dari hadith ini Ya Atau apa maksud dari perkataan Abdullah ibn Mas'ud ini Jemaah sekalian Kata para ulama kita Liannal kitab Fihi zikrul khatimah Karena di dalam kitab Ya dalam Allauhul Mahfud Atau dalam takdir ini Dan juga disebutkan Dalam hadith ini Ada penyebutan Tentang akhir kehidupan Ada penyebutan Tentang akhir kehidupan Apakah dia bahagia Atau dia menderita Apakah dia menderita Atau dia bahagia Di akhir kehidupannya Dan ini dilihat Dari akhir kehidupannya Dilihat dari akhir kehidupannya Misalnya Dalam kehidupannya Semua umurnya Dalam ketaatan Tapi setelah itu Dia justru memilih Jalan keburukan Waliyadzubillah Maka ini Sesuai dengan apa yang dituliskan oleh Malaikat Bahawa dia akan merugi Dan bukan maknanya Bahawa dia dipaksa Tidak Dia tidak dipaksa Dia telah diberikan pilihan oleh Allah S.W.T Akan tetapi dia Sesuai Berkesesuaian dengan apa yang telah dituliskan oleh Malaikat Ternyata Seperti apa yang dituliskan oleh Malaikat Dia sendiri yang memilih untuk sesuai dengan apa yang dituliskan oleh Malaikat Misalnya ya Malaikat tuliskan dia ini Akhir hidupnya akan menderita Merugi dia Menderita akhir hidupnya Allah berikan pilihan dia dalam kehidupan Untuk memilih jalan baik atau jalan buruk Dia tidak tahu apa yang dituliskan oleh Malaikat Ada diantara kita yang tahu apa yang dituliskan oleh Malaikat untuk kita Tidak Kita tidak tahu Allah berikan pilihan kepada kita Ternyata Dia memilih jalan keburukan Dia tidak mau beribadah kepada Allah S.W.T Atau Dia beribadah kepada Allah Tapi di akhir hidupnya Dia justru tinggalkan ibadah Akhirnya dia bermaksiat kepada Allah Tidak mau beribadah Maka apa yang dia lakukan di akhir Ternyata Sama persis dengan apa yang dituliskan oleh Malaikat Bisa dipahami Jemaah sekali ya Tapi kalau misalnya dia taat terus Taat terus Dan dia berusaha istiqamah Dan dia meninggal di atas ketaatan kepada Allah S.W.T Maka berarti Apa yang dia lakukan Tidak sama dengan Apa yang dituliskan oleh Malaikat Berarti Dia memilih jalan yang baik Dan inilah takdir yang telah dirubah oleh Allah S.W.T Bisa dirubah oleh Allah S.W.T Malaikat tuliskan dia akan merugi Tapi ternyata Allah berikan dia pilihan Dia pilih yang baik terus Sampai dia meninggal dunia Kalau ada yang pilih sampai yang buruk Kemudian dia meninggal di atas keburukan Ternyata sama dengan apa yang Malaikat Tuliskan untuknya Bisa dipahami insyaAllah ya Jemaah yang dimilihkan oleh Allah S.W.T Alakulihal Ya Kamamarra ma'ana Sebagaimana yang telah lewat bersama dengan kita Fima sabaka Yang disebutkan sebelumnya Kuala jama'atun minas salaf Berkata sebahagian ulama salaf kita Al-khawatim mirathus sawabiq Al-khawatim mirathus sawabiqa Khawatimah Ya atau Akhir kehidupan kita Itu adalah warisan Dari Kehidupan kita yang sebelumnya Jadi apa yang kita lakukan hari ini Akan mewariskan Akhir kehidupan kita Kita hari ini berusaha Berbuat kebaikan kepada Allah S.W.T Ya beramal ibadah untuk Allah S.W.T Itu akan menentukan Akhir dari kehidupan kita Tapi dengan catatan Jika kita benar-benar Ikhlas melakukannya Kenapa orang ini Seluruh kehidupannya Melakukan ketaatan kepada Allah S.W.T Ibadah kepada Allah Tapi kenapa di akhir hayat Dia justru menjadi orang yang merugi Menjadi penduduk neraka Ini yang jadi pertanyaan besar Buat kita jama'at sekalian Ya Karena mendengarkan hadis ini Kita jadi takut Mendengarkan hadis ini Kita jadi takut Kata Nabi Atau Abdul Ibn Masud Mengatakan Ada orang yang beramal Dengan amalan penduduk surga Bahkan dikatakan Tidak ada jarak Antara dia dengan surga Kecuali Sahasta Kata para ulama Apa maksudnya Tidak ada jarak dia dengan surga Kecuali Al-maut Kematian Kalau mati Masuk surga dia Tidak ada jarak Antara dia dengan surga Karena kalau dilihat Dari solatnya Masya Allah Bacaan Al-Qurannya Masya Allah Sedekahnya Masya Allah Zakatnya Semua amalannya Masya Allah Seakan-akan tidak ada jarak Antara dia dengan surga Kecuali mati Kapan dia mati Meninggal dunia Surga Tapi Faya'sbiku alaihi Alkitab Di akhir hayatnya Justru Dia Ya Bertepatan Sesuai dengan apa Yang telah ditentukan Untuknya Dia tidak mau pilih Yang baik Padahal Allah Telah berikan pilihan Kepadanya Faya'malu bi'amali Ahlin nar Maka di akhir hidupnya Justru dia beramal Dengan satu perbuatan Ahlun nar Satu perbuatan Penduduk neraka Bayangkan Jemaah sekalian Semua hidupnya Dia gunakan Untuk beramal Dengan amalan Penduduk surga Tapi di akhir hidupnya Dia beramal Dengan amalan Penduduk neraka Maka dia masuk Kedalam neraka Faya tu khuluha Maka dia masuk Kedalam neraka Artinya Banyak apapun Sebanyak apapun Amalan-amalan Penduduk surga Yang kita lakukan Tapi di akhir hidup Kita Kita minta kepada Allah SWT Di akhir hidup Justru kita beramal Dengan amalan Penduduk neraka Tidak ada gunanya Semua amalan Penduduk surga kita Ini akan membuat Kita takut Cuma sekalian Aduh Saya bagaimana Kalau begitu Kalau begitu Saya tidak perlu beramal Jangan Takut Kita beramal Lalu kemudian Di akhir hayat Justru seperti itu Apa yang dimaksudkan ini Nabi SAW Menjelaskan dalam hadith Riwayatkan oleh Imam Bukhari Dan yang lainnya Nabi SAW Dalam beberapa peperangan Beliau SAW Ternyata ada orang Yang ikut perang Dan sangat hebat Dan itu dikabarkan Kepada Nabi Setelah peperangan Ya Sebutkan dalam riwayat Sampai beberapa kali Sahabat melihat orang itu Dikabarkan kepada Nabi SAW Dan Nabi SAW Mengatakan Orang itu berada Di dalam neraka Masuk ke dalam neraka Maka sahabat heran Ini Kenapa dia masuk Ke dalam neraka Dia ini adalah orang Yang paling berani Masuk ke dalam Barisan musuh Menebas leher Orang-orang kafir Masuk ke dalam Barisan musuh Kenapa Nabi Katakan dia Di dalam neraka Dikabarkan lagi Kepada Nabi Rasulullah Dia paling berani Wahai Rasulullah Masuk ke dalam Barisan musuh Menebas leher Orang-orang kafir Nabi katakan Dia di dalam neraka Kata Nabi SAW Apakah Nabi Mengetahui yang gaib Tidak Itu yang Allah Kabarkan kepada Rasulullah Bukan berarti Nabi mengetahui Perkara yang gaib Nabi mengetahui Perkara yang gaib Yang dikabarkan Oleh Allah Ya Dalam beberapa kisah Nabi SAW Mengabarkan tentang Sesuatu yang kelihatannya Gaib Tapi itu Nabi Dikabarkan karena Wahyu Pemberitahuan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada Beliau Sallallahu alaihi wa sallam Ya Bukan karena Beliau tahu Ini di surga Ini neraka Tidak Bahkan Kalau beliau tahu Yang gaib Beliau akan Menahan pamannya Hamzah bin Abdil Muttalib Untuk pergi ke Uhud berperang Karena beliau tahu Oh nanti kamu akan Tinggal di sana Wahai pamanku Kamu tinggal saja Di sini Jangan pergi Tapi beliau tidak tahu Kalau beliau tahu Yang gaib Maka beliau Tidak menunggu Berbulan-bulan Untuk Allah turunkan ayat Membebaskan Aisyah Radiyallahu ta'ala Anha Dari fitnah Yang disebarkan oleh Orang-orang munafik Orang-orang munafik Menyebarkan berita Aisyah berzina Dan seterusnya Dengan sufwan Dan seterusnya Nabi diam Pisah dulu Dengan Aisyah Sampai menunggu Firman Allah Sandainya beliau tahu Yang gaib Untuk apa beliau diam Beliau akan langsung Katakan tidak benar Saya tahu Apa yang terjadi Tapi Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Tidak mengetahui Perkara yang gaib Kecuali apa yang Allah kabarkan kepada beliau Lalu bagaimana dengan Kisah orang yang berperang tadi InsyaAllah akan kita lanjutkan Setelah adhan Fadal di adhan dulu Masha'Allah 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. 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 Puasanya dan seterusnya Semua dilakukan Hanya menurut pandangan manusia Hanya itu yang dia mau Hanya pandangan manusia yang dia inginkan Maka di akhir hayatnya Allah tahu apa yang ada dalam hatinya Maka Allah berikan dia akhir yang buruk Jemaah sekalian Kita berusaha dan meminta kepada Allah Husnul Khatimah Dan kita Untuk mencapai Husnul Khatimah tersebut Jemaah sekalian Butuh kejujuran dari kita Untuk mencapai Husnul Khatimah Butuh kejujuran ketika kita beramal Tidak perlu kita mengharapkan Apa yang ada pada manusia Karena sesungguhnya Kita mengharapkan semua manusia Ridha dengan kita tidak akan mungkin Tidak akan mungkin Semua orang ridha dengan kita Jemaah yang diberikan oleh Allah SWT Di sini dikatakan Amalannya adalah amalan penduduk surga Sesuai dengan apa yang dia Yang nampak bagi manusia Atau Atau apa yang dia tampakkan kepada manusia Dan di dalam hatinya Allah tahu apa yang ada dalam hati Yang ada dalam keinginannya Yang ada dalam hatinya Allah tahu Jemaah sekalian Apa yang ada dalam hati kita Allah tahu Allah mengetahui mata yang berkhianat Dan apa yang tersembunyi di dalam hati Yang Allah SWT mengetahui hal tersebut Jemaah yang dimilihkan oleh Allah SWT Kita tidak tahu Apa yang ada di dalam hati Orang-orang yang tergelincir tersebut Kita tidak tahu Maka Allah SWT buat dia tergelincir Kita tidak tahu apa yang ada dalam hatinya Tapi Kata para ulama kita Kita tahu dengan sangat yakin Kata para ulama kita Tapi kita yakin dengan seyakin-yakinnya Dengan ilmu yakin Bahwasanya Allah itu adalah hakim yang adil Tidak mungkin mengzalimi manusia Tapi manusia sendiri yang mengzalimi diri mereka Allah tidak mengzalimi seorang manusia pun Sedikit pun Allah tidak mengzalimi Wala kinnan nasa anfusahum yadzlimun Akan tetapi manusia itu Mendzalimi diri mereka sendiri Kenapa? Menginginkan di dalam hatinya Bukan Allah yang mereka inginkan Waliyahzubillah Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT Dan siapa disebutkan dalam hadith Ya man ra'a Ra'allahu Ya Siapa yang riah Maka Allah SWT akan nampakkan riahnya Waliyahzubillah Siapa yang sum'ah Allah akan nampakkan sum'ahnya Manusia akan tahu dia riah Manusia akan tahu dia sum'ah Tapi kita tidak dituntut untuk menerka-nerka manusia Atau masuk ke dalam hati manusia Tidak Ya kalau kita merasa dia riah Diam saja Kita tidak tahu benar atau tidak Ya jangan sampai kita keliru dalam Dalam prasangka kita Apalagi kalau sudah disertai dengan Dengan bicara Ya makanya Prasangka yang disertai dengan bicara adalah kedustaan Kalau cuma sekedar dalam hati kita Kita rasa Riah dia ini Ya Kemudian kita sampaikan Itu akan menjadi akzabul hadith Kata Nabi SAW Hati-hati kalian dari prasangka Karena prasangka adalah perkataan yang paling dusta Kenapa dikatakan perkataan yang paling dusta Padahal prasangka itu ada dalam dada kita Kenapa dikatakan perkataan yang paling dusta Kalau sudah diikutkan dengan ucapan Ya Ketika diikutkan dengan ucapan Maka dia adalah ucapan yang paling Paling dusta Jadi jemaah sekalian Apa maksud dari Orang beramal dengan amalan penduduk surga Tapi masuk ke dalam neraka Maksudnya adalah ketika dia beramal dengan amalan penduduk surga Tidak ikhlas kepada Allah SWT Ya Dia tidak Tidak melakukannya Karena Allah SWT Disini Sheikh Uthaymin mengatakan Ya Sheikh Muhammad bin Soleil Uthaymin Beliau mengatakan Menjelaskan hadith ini juga Beliau katakan Amalan ahli surga Yang diamalkan oleh orang ini Hanya sebatas dalam pandangan manusia saja Hanya sebatas dalam pandangan manusia Padahal Amalan ahli surga yang sebenarnya menurut Allah Belum diamalkan Ya Amalan penduduk surga yang sebenarnya menurut Allah Belum diamalkan Jadi Yang dimaksudkan dengan Tidak ada jarak antara dirinya dengan surga Melainkan hanya sahasta Adalah begitu dekatnya dia dengan akhir ajalnya Kata Sheikh Uthaymin Ya Tidak ada batasan Atau Apa yang dia lakukan Semata-mata Semata-mata Bukan karena Allah SWT Jabah yang dimilihkan oleh Allah SWT Seorang hamba Yang melaksanakan amalan ahli surga Dan ia melakukannya dengan jujur dan penuh dengan keikhlasan Maka Allah SWT tidak akan mungkin menelantarkannya Ini poin juga paling penting yang perlu kita perhatikan Seorang hamba yang melaksanakan amalan ahli surga Dan dia melakukannya dengan jujur dan penuh keikhlasan Maka tidak akan mungkin Allah menelantarkannya Tidak akan mungkin Dia sudah jujur Diikhlas Tidak mungkin Allah akan siasihakan apa yang dia lakukan Sementara dalam Al-Quran Allah katakan Siapa yang beramal satu kebaikan Artinya kebaikan yang memang benar-benar dia ikhlas di dalamnya Dia akan lihat balasannya Tidak akan mungkin Allah menzalimi seorang hamba pun Orang yang benar-benar beribadah kepada Allah Dengan jujur dan penuh keikhlasan Tidak akan Allah telantarkan Allah pasti akan memuliakan orang-orang yang beribadah kepadanya Namun bencana dalam hati bukan merupakan suatu perkara yang mustahil Semoga Allah SWT melindungi kita Ini juga titik poin yang perlu kita perhatikan Jadi kata para ulama Orang yang betul-betul ibadah kepada Allah Dia jujur dalam ibadahnya Ikhlas dalam ibadahnya Tidak akan mungkin Allah telantarkan Allah akan menerima amalan ibadahnya Tapi bencana yang sering menimpa hati kita Yaitu ketidakikhlasan Itu juga adalah perkara yang perlu diperhatikan Bisa saja menimpa Karena dia bukan hal yang mustahil Kata para ulama kita Kenapa? Karena hati kita ini Dibuat balik oleh Allah SWT Dan sifat dasar manusia itu Ingin sekali untuk dilihat oleh orang lain Dia ingin tampil lebih daripada orang lain Bahkan ada ulama yang mengatakan Seakan-akan di atas kepalanya tertulis Unzur ilayya Lihat kepadaku Kalau dajjal tertulis kafaro Kalau orang yang riak Seakan-akan tertulis di kepalanya Unzur ilayya Jadi kemana-mana dia berjalan Orang melihat tulisan tersebut Orang langsung lihat kepada dia Antum pernah lihat video prank Ada video prank misalnya Saya pernah lewat di Facebook begitu Jadi ada satu kotak Kemudian ada lubang Sudah ditulis Jangan lihat ke dalam lubang ini Penasaran orang Karena sudah tertulis Jangan lihat Begitu dilihat Langsung Subhanallah Ya Jadi ketika ada tulisan di atas dahi kita Bayangkan kalau setiap orang ada tulisannya disini Unzur ilayya Lihat kepadaku Lihatlah aku Kira-kira bagaimana aja mas kalian Kemana pun kita akan berjalan Orang akan melihat kita Karena membaca tulisan tersebut Bahkan kalau sempat kita lewat Kemudian orang sempat baca itu Dan mereka tidak sempat lihat kita mungkin mereka akan putar balik Cari kita Mana yang tadi itu Ada apa di wajahnya sampai dia tulis Unzur ilayya Itulah sifat dasar manusia Unzur ilayya Lihat kepadaku Sifat dasar manusia itu ingin semua orang memujinya Tapi itu adalah sesuatu yang mustahil Tidak mungkin didapatkan Kalamun nas La yantahi Itu harus diingat oleh setiap kita Perkataan-perkataan orang Tidak akan mungkin habis Tidak bisa habis Artinya ada orang yang memuji kita Ada orang yang Tidak memuji kita Ada orang yang suka dengan kita Ada orang yang benci dengan kita Itu sudah hal yang Sudah sunnatullah Sudah merupakan bagian dari Ujian manusia Kami jadikan sebahagian dari kalian Ujian buat sebahagian yang lain Apakah kalian mampu bersabar Allah SWT katakan demikian Kami jadikan sebagian manusia Ujian buat sebahagian yang lain Apakah bisa bersabar Jamah yang dimuliakan oleh Allah SWT Jadi kata para ulama Orang yang benar-benar ibadah kepada Allah Dia ikhlas dalam ibadahnya Dia jujur dengan ibadahnya Tidak akan mungkin ditelantarkan oleh Allah SWT Namun ya Bencana dalam hati Bukan merupakan perkara yang mustahil Bisa saja terjadi Bencana dalam hati apa? Mengganggu hati kita Ria Sumah Keinginan untuk Uzzur ilaiya Lihat kepadaku A'udzubillah min zalik Makanya kita harus selalu banyak berdoa Kepada Allah SWT Minta keikhlasan Kepada Allah SWT Jamah yang dimuliakan oleh Allah SWT Begitu pula dengan lafad hadith yang berikutnya Ada orang yang Beramal dengan amalan penduduk neraka Sampai-sampai tidak ada jarak Antara dia dengan neraka Kecuali sahasta Kecuali kematian Lalu kemudian Di akhir hayatnya Dia beramal dengan amalan penduduk surga Maka dia masuk ke dalam surga Ini adalah karunia Dari Allah SWT Kepada sebahagian hambanya Kepada sebahagian Kepada sebahagian hambanya Yang diberikan husnul khatimah Diberikan oleh Allah SWT Husnul khatimah Jamah yang dimuliakan oleh Allah SWT Disebutkan juga dalam kisah Kisah seorang sahabat Yang bernama Yang bernama Al-Usairim Dari kabila Abdul Ashhal Dari kalangan Amsor Beliau ini Dikatakan dahulu sebagai Penghalang sekaligus musuh Da'wah Islam Sekaligus musuh Da'wah Islam Beliau adalah penghalang Sekaligus musuh da'wah Islam Dan tak kala Para sahabat pergi ke perang Uhud Allah SWT Memberikan ilham kepadanya Berupa keimanan Di perang Uhud Para sahabat ketika akan pergi perang Uhud Allah berikan ilham kepadanya Yaitu berupa keimanan Allah SWT Berikan dia Keimanan Lalu ia pun ikut berjihad Jemaah sekalian Dia pun ikut berjihad Padahal baru masuk Islam Dan Allah takdirkan dia mati syahid Setelah perang selesai Orang-orang mencari para korban Dan kemudian mendapatkan Usairin ini dalam keadaan terluka Maka para sahabat mengatakan Wahai Usairin Apa yang mendorongmu Berbuat seperti ini Apakah untuk membela kaummu Atau kecintaanmu terhadap Islam Padahal dulu dia Orang yang suka Yang membenci Islam Ya Mereka dapati dia Setelah peperangan Mereka dapati dia dalam keadaan luka Jadi kehidupannya Semuanya adalah kebencian kepada Islam Kehidupannya benci kepada Islam Tapi Sebelum sahabat Mau perang Uhud Ternyata Allah berikan dia hidayah Allah berikan dia keimanan Akhirnya Dia izin untuk ikut perang Uhud Baru masuk Islam Maka ketika didapati Dia dalam keadaan luka Para sahabat bertanya Apa yang mendorongmu Berbuat demikian Apakah untuk membela kaummu Yaitu kaum Ansar Atau Kecintaanmu terhadap Islam Ataukah kecintaanmu terhadap Islam Maka ia menjawab Bahkan karena Kecintaanku terhadap Islam Aku melakukan ini Karena kecintaanku terhadap Islam Bukan untuk membela kaumku Tapi kecintaanku terhadap Islam Maka sebelum wafatnya Beliau Ia meminta untuk disampaikan salamnya Kepada Rasulullah Diminta sampaikan salamku Kepada Nabi Maka Jemaah sekalian yang dimuliakan Ya Allah SWT Kata para ulama kita Meskipun dahulunya Usairin ini adalah Buruk dan suka Mengzalimi kaum Muslimin Namun karena hatinya yang baik Allah SWT Kemudian Menjadikannya sebagai seorang Muslim Seorang mu'min Lalu kemudian dia berjihad Di perang Uhud Dan akhirnya Mati syahid Dalam perang Uhud Ini diantara bentuk Orang yang beramal dengan amalan-amalan penduduk neraka Ya Tapi kemudian Allah berikan dia hidayah Hidayah itu taufik Akhirnya dia beramal dengan amalan penduduk surga Bahkan dia belum berbuat apa-apa dalam Islam ini Kecuali dia berjihad Meninggal dalam jihad tersebut Allah SWT berikan dia Ya Berikan dia Kemuliaan Dengan meninggal Dalam medan jihad di perang Uhud Bayangkan dia baru masuk Islam Dia tidak berbuat apa-apa Yang main dimilihkan oleh Allah SWT Dan ini juga menunjukkan bahwa Ada orang-orang yang memiliki hati-hati yang baik Hati yang jujur Mereka ini terkadang langsung diberikan hidayah oleh Allah SWT Ya Dan itu diantara manfaat Hati yang jujur Bersih Makanya sering kami mengatakan Jemaah sekalian Ketika kita ingin mempelajari ilmu ini Bersihkan hati kita Jujur kita kepada Allah SWT Bersihkan hati kita Karena Kalau tidak Allah SWT akan membiarkan ilmu itu Begitu saja kita Dengarkan Dan mungkin susah untuk kita amalkan Jujurkan hati kita Ikhlaskan hati kita Kepada Allah SWT Ketika kita mempelajari Ilmu agama Allah SWT Dan dalam semua ibadah kita Inilah Hadis ini Jemaah sekalian Ada orang yang beramal dengan amalan-amalan penduduk neraka Wuliazubillah Tapi di akhir hayatnya Justru dia menjadi penduduk surga Tapi jangan kita Ah kalau begitu saya Tidak apa-apa saya melakukan amalan penduduk neraka Dan tidak akhir hidup Kita tidak tahu Kita tidak tahu apakah di akhir hidup Allah akan berikan kita taufik Untuk beramal dengan amalan penduduk surga Atau tidak Makanya Kita berusaha untuk Beramal dengan amalan penduduk surga Kata Syekh Maka setiap orang Hendaklah dia melihat Dan dia memperhatikan Dan dia sangat berharap Bahkan dia berharap Bahkan kadang-kadang dia berharap Seandainya Dia bisa melihat Apa yang telah dituliskan oleh malaikat Untuknya Pada saat dia dirahim Seandainya dia bisa melihat Halil malak Katabahu syakiyan Am katabahu sa'idan Apakah malaikat menulisnya sebagai orang yang merugi Atau menulisnya sebagai orang yang beruntung Maka itu adalah kebahagiaan yang hakiki dan tumakninah Ketenangan untuknya Ya Wa inkana katabahu syakiyan Apabila ternyata malaikat menuliskan untuknya Dia akan merugi Faya'mal bi'amali ahlil jannah Hatta yuktaba minal atkiyah Maka hendaklah dia beramal dengan amalan penduduk surga Supaya Allah tuliskan dia termasuk orang-orang yang bertakwa Artinya begini jemaah sekalian Kita sekarang Kita tidak tahu apa yang malaikat tuliskan untuk kita Ada yang tahu Malaikat tuliskan apa untuknya Apakah dia merugi atau beruntung Tidak ada yang tahu Kita tidak tahu Jemaah sekalian Ya ini juga memberikan pelajaran Kalau hari ini kita bisa beribadah Kita bisa sholat Kita bisa bersedekah Ada orang membutuhkan bantuan Kita bisa bantu Dan sebagainya Hari ini kita bisa berbuat kebaikan Maka jangan pernah kita Ya Jangan pernah kita berbangga diri Karena kita tidak tahu di akhir hidup kita seperti apa Jangan pernah kita berbangga diri Karena kita tidak tahu Akhir hidup kita bagaimana Ya Fa innal hayya la tu'man alihi al-fitnah Kata Abdullah ibn Masud juga Karena orang yang masih hidup Tidak aman fitnah dan ujian baginya Kita sudah sangat lihat Banyak kejadian Banyak orang Yang dulunya kita melihat dia Masya Allah Ya Orang Arab disana biasa mengatakan Mutawwa Ya Mutawwa itu Orang jenggotnya Masya Allah Kemudian tidak isbal Sunnah luar biasa Tapi tiba-tiba Masya Allah Ya Berubah 180 derajat Kita tidak tahu Kita juga tidak tahu Mungkin kita demikian juga Wa liyadzubillah Na'udzubillah min zari Fa innal hayya la tu'man alihi al-fitnah Karena orang yang masih hidup Tidak aman fitnah dan ujian Baginya jemaah sekalian Berapa banyak orang yang disebutkan oleh para ulama kita Ada orang-orang yang menuliskan kitab Mengajarkan agama dan seterusnya Tapi karena satu dua celahan untuknya Maka dia berpaling Dan ini juga menunjukkan ketidakikhlasan seseorang Ya Ketidakikhlasan seseorang Orang yang tidak ikhlas Bagaimana kita bisa melihat orang ikhlas atau tidak Orang yang tidak ikhlas Ketika dia dipuji Maka dia akan senang Tapi begitu dia dicelak Dia akan mundur Ini menunjukkan ada sesuatu Ya Ada yang tidak benar dalam dirinya Dalam hatinya Tidak ikhlas Kenapa orang yang ikhlas Tidak butuh dengan pujian Dan dia tidak tumbang dengan celahan Dia akan jalan terus Kenapa? Penilaian dari Allah Bukan dari manusia Jamaah yang dimilihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kata beliau Seandainya kita bisa melihat Apa yang dituliskan oleh malaikat Maka kita akan bahagia Artinya Kalau ternyata dituliskan disitu Kita termasuk orang yang beruntung Alhamdulillah Kita akan tambah semangat Dan kalau dituliskan kita termasuk orang yang merugi Kita akan berusaha merubah itu Dengan apa? Kata beliau Faya'mal bi'amali ahlil jannah Hatta yuktaba minal atqiyah Kalau dia lihat Dia ternyata dituliskan malaikat Dia termasuk orang yang merugi Maka hendaklah dia beramal Dengan amalan penduduk surga Sampai Allah merubah Dan menulisnya termasuk orang yang Atqiyah Orang bertakwa Itu kalau kita bisa lihat Apa yang ditulis oleh malaikat Sekarang kita tidak bisa lihat Kita tidak tahu Apa yang dituliskan oleh malaikat Apakah malaikat tuliskan kita Termasuk orang yang beruntung Atau merugi Kita tidak tahu Maka apa yang harus kita lakukan Yang harus kita lakukan adalah Berupaya terus beramal Dengan amalan penduduk surga Berharap agar akhir hayat Allah tuliskan kita Termasuk Atqiyah Orang-orang yang bertakwa Ya Termasuk orang-orang yang beruntung Jama'an yang dimuliakan Ya Allah subhanahu wa ta'ala Walakinna allaha Azza wa jalla bihikmatihi Ya Ghayyaba hadha'anil ibad Liya bukal juddu fil amal Ya kata beliau Akan tetapi Allah Dengan hikmahnya Allah menyembunyikan perkara ini Allah tidak nampakkan kepada kita Kita apa yang dituliskan malaikat Untuk kita Allah tidak nampakkan Untuk apa Supaya semangat dalam beramal Tetap terjaga Seandainya ini juga penting Ya Supaya semangat dalam beramal Tetap terjaga Seandainya kita tahu Apa yang malaikat tuliskan Untuk kita Dan kita lihat Ternyata malaikat tuliskan kita Termasuk orang-orang yang beruntung Maka itu mungkin akan membuat kita Apa Berleha-leha untuk beramal Saya sudah lihat Apa yang ditakdirkan untuk saya Malaikat sudah tuliskan Untuk saya termasuk Saya termasuk orang yang beruntung Berarti Biar saya Biar saja saya santai-santai Nanti di akhir hayat Saya akan beramal Karena sudah dituliskan beruntung Kata beliau Allah menyembunyikan hal ini Menyimpan dan menyembunyikan hal ini Tidak ada yang bisa mengetahui Setiap takdirnya Untuk apa Supaya semangat dalam beramal Tetap terjaga Karena dia tidak tahu Sama dengan Laylatul Qadr Kenapa Laylatul Qadr Tidak diberitahukan kepada kita Pastinya tanggal berapa Malam keberapa dari Ramadan Kenapa tidak diberitahukan kepada kita Apa rahasianya jemaah sekalian Supaya kita menjaga semua malam itu Dengan ibadah Seandainya Kita tahu Laylatul Qadr Itu hanya malam 27 saja Maka kita akan santai Dari awal Ramadan Sampai 26 Ramadan Kemudian malam 27 Kita akan semangat Malam 28-29 Dan malam terakhir Ramadan Kita akan santai lagi Kenapa? Saya sudah dapat Laylatul Qadr Ibadah saya seperti seribu bulan Tapi disembunyikan oleh Allah SWT Supaya kita menjaga Setiap malam dari bulan Ramadan Terkhusus 10 malam terakhir Supaya kita berhasil mendapatkan Laylatul Qadr Hanya disebutkan saja keutamaannya Fadilahnya Apa keistimewaannya Itu untuk memotivasi kita Supaya menjaganya Tapi kapan tidak tahu Sehingga Untuk mendapatkannya Kalian harus menjaga semua malam ini Sekarang seperti itu dikatakan Wahai orang-orang yang beriman Untuk mendapatkan Laylatul Qadr Maka kalian harus menjaga semua malam ini Dalam perkara ini Sekarang dikatakan kepada kita Wahai orang-orang yang menginginkan kehidupannya Dan akhir kehidupannya adalah surga dari Allah SWT Kalian tidak mengetahui Apakah kalian termasuk penduduk surga Atau penduduk neraka Karena kalian tidak tahu Kalian termasuk penduduk surga atau neraka Maka jaga kehidupan kalian dengan amal ibadah Semoga dengan itu Allah tuliskan Kalian termasuk penduduk surga Sekarang akan dikatakan seperti itu Kepada kita semua Jemaah sekalian Kepada saya dan kita semua Karena kita tidak tahu Kita ini termasuk penduduk surga atau neraka Maka jangan pernah kita tertipu dengan dunia Jangan pernah kita tertipu Ah yang penting Kadang kita ini melihat Sudah cukup banyak amalan yang saya lakukan Apalagi baca Al-Quran Masya Allah hari ini saya baca satu juz Satu huruf 30 pak Satu huruf 10 pahala Sudah cukup banyak Nanti pekan depan lagi saya mau baca Apa yang saya baca hari ini satu juz Sudah mewakili satu pekan misalnya Kadang kita tertipu dengan amalan kita Jemaah sekalian Padahal kita tidak tahu takdir kita ini bagaimana Apakah kita termasuk penduduk surga atau neraka Maka kata beliau Jangan pernah kita lalai Dan kata beliau Allah menyembunyikan hal ini Agar supaya kita senantiasa menjaga Kesungguhan kita dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu ta'ala ahla wa'alam Ini yang bisa kita pelajari dari hadith yang keempat Insya Allah kita akan masuk pada hadith yang kelima Pada pekan berikutnya Yaitu tentang bid'ah Tentang bid'ah ini juga penting Kita harus pelajari Apa itu Pengertian dari bid'ah Jangan sampai kita salah paham dengan bid'ah Hadith umul mu'minin Aisyah r.a. anha Tentang siapa yang melakukan perkara baru dalam urusan agama Yang bukan bagian dari agama Maka tertolak Akan kita pelajari insya Allah pada Pertemuan berikutnya Wallahu ta'ala ahla wa'alam Ini yang bisa kami sampaikan pada sempatan kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Ada mungkin satu dua pertanyaan Ya Kalau tidak ada kita akhiri Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Ijini Ustaz Ustaz Mengenai Cara menolah hati Ustaz Kadang saat mengejarkan Al-Mur'an Itu kan ada infaknya Ustaz Terkadang Saat mengajar Somo datang Awal bulan Jaga bahara Ustaz Nah Bagaimana cara menolah hati ini Ketika mengejarkan Al-Mur'an itu Terus Karena Allah Kalau begitu jangan berharap Iya Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT Jadi Tidak apa-apa Begini jemaah sekalian Dalam persoalan niat Ada ibadah yang memang Kita niatkan Sejak awal Sejak awal Kita ikhlas kepada Allah SWT Lalu kemudian setelah itu kita niatkan Urusan dunia yang lainnya juga InsyaAllah bisa kita dapatkan dengannya Itu tidak mengganggu keikhlasan Tidak mengganggu keikhlasan Sama dengan Apa yang Allah SWT Kabarkan tentang para sahabat Pada musim haji Pada musim haji itu Para sahabat niat utamanya adalah berhaji Niat utama mereka adalah berhaji Mereka datang dari Madinah ke Mekah Selama delapan hari perjalanan Kalau sekarang Enam jam Empat jam Delapan hari perjalanan Dengan ontam mereka Niat utama mereka apa? Berhaji Tapi karena mereka fikir Haji ini semua orang datang dari penjuru dunia Maka tidak mengapalah Saya jualan juga di sana Sambil berhaji Ingin mencari dunia Penghasilan dunia juga Maka mereka bawa jualan mereka Mereka berjualan juga di sana Sambil melaksanakan ibadah haji Tapi niat utamanya adalah Bukan karena Ingin mendapatkan uang di musim haji Tapi ingin melaksanakan ibadah haji Maka Allah katakan dalam Al-Quran Salah satu fungsi dari ibadah haji adalah Agar mereka saksikan manfaat Yang mereka bisa dapatkan dalam haji tersebut Yaitu mereka jualan juga dalam musim haji itu Maka Kalau kita melakukan satu ibadah Yang paling penting adalah Sejak awal ibadah itu Betul-betul kita harus ikhlas Betul-betul kita datang Sebelum kalau mau ajar orang mengaji Di rumah misalnya Atau di masjid Dia ajak kita ke rumahnya Atau ke masjidnya Ajar mengaji sebelum kita masuk ke dalam masjid itu Atau ke dalam rumah itu Perbaiki dulu Niat kita Ikhlaskan dulu Apalagi di awal bulan Betul-betul ikhlaskan Ikhlaskan betul-betul Masuk ke dalam rumah Seperti pertanyaannya tadi Masuk ke dalam rumah Ikhlas kita sudah ikhlas Kita ajarkan pulang Kita bawa amplop Sudah itu adalah Tambahan Yang penting sejak awal itu Kita betul-betul ikhlaskan Niat kita betul-betul Mengajarkan orang pada Pada kebaikan Ya Bagaimana cara menata hati Kalau muncul rasa Muncul fikiran Aduh Ini so Aduh Kayaknya Hari ini saya sudah mau dapat lagi Ya Misalnya Maka langsung diikutkan dengan Astaghfirullah 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 Minta terus seperti itu Keikhlasan kepada Allah Jadi ada amalan yang Apabila kita campurkan Dengan niat dunia Tidak jadi masalah Yang penting Niat utamanya adalah ikhlas Dan ada amalan Yang apabila dicampurkan Dengan niat dunia Maka dia menghancurkan Amalan tersebut Misalnya Dia berinfak Ada 100 ribu uangnya 50-50 50 ribu pertama Dia lihat sebenarnya Dia tidak mau kasih orang itu Tapi dia lihat Banyak orang Maka dia kasih 50 ribu tersebut Artinya niat awalnya Memang tidak ikhlas Kepada Allah Itu hancur amalannya Yang kedua Dia pergi Dia lihat Tidak ada orang Ada orang yang butuh uang Maka dia kasih uang itu Tidak ada orang sama sekali Dia ikhlas kepada Allah Diterima amalan yang keduanya Amalan pertamanya Tidak diterima Atau Sejak awal Dia ikhlas Seperti sholat Amalan satu paket Sholat Takbir Diikhlas kepada Allah Rakaat pertama Diikhlas Rakaat kedua Diikhlas Rakaat ketiga Mulai muncul Aduh Kayaknya ada orang Perhatikan saya Mulai syaitan Bisikan kepadanya Ada orang perhatikan Panjangkan rukumu Panjangkan sujudmu Gosok-gosok Kepalamu Dan sebagainya Ada orang perhatikan Sudah mulai ada pikiran Maka ada dua Kata para ulama Kalau dia berusaha Menolak Terus dia tolak Diikhlaskan Dia berusaha Kembalikan niatnya Kepada awal Dia sholat Yaitu ikhlas Kepada Allah Sampai dengan dia Salam Dia terus bertarung dengan syaitan Dalam menjaga Keikhlasannya Maka orang seperti ini Tidak bermasalah Apa yang terjadi pada sholatnya Dalam niatnya tersebut Tidak bermasalah Karena dia berusaha Bertarung dengan syaitan Ingin mengalahkan syaitan Begitu salam Allah tetap menilai dia Dengan keikhlasan Tapi kalau diikutkan Oh kaya Oh ada orang sholat Akhirnya dia lama Karena diikutkan Apa yang terjadi Dalam bisikannya Maka dia masuk Kedalam ria Dan itu bisa Menggugurkan Sholatnya Artinya Sholat kewajibannya Telah terpenuhi Tapi pahalanya Tidak ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu ta'ala alam Itu jemaah sekalian Wallahu alam Mungkin ini saja Iya Satu lagi Silahkan Jemaah sekalian Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sogokan atau menyogok Ini tentunya adalah perkara Yang diharamkan dalam syariat Nabi s.a.w. bahkan melaknat Orang yang melakukan risuah Sogokan Tapi yang bukan sogokan Tidak termasuk dalam sogokan Yang dikatakan oleh para ulama adalah Kita mengambil hak kita Merupakan hak kita Kita ingin mendapatkan hak kita Dan hak kita tersebut Tidak bisa kita dapatkan Kecuali dengan mengeluarkan uang Maka apa yang kita keluarkan itu Bukan sogokan Misalnya Kemarin musim-musim PNS Misalnya Ada orang yang sangat cerdas Pintar Hebat sekali Dan dia yakin Dia nilainya juga Begitu ujian Dia langsung lihat nilainya Masya Allah Lulus Nomor 1 Sudah pasti dia lulus ini misalnya Nomor 1 Tapi keesokan harinya Pas pengumuman Tiba-tiba dia jadi nomor 5 Kemudian dia datang melapor Saya ini saya yakin Ujian saya benar semua ini Masya Allah Saya lihat nomor 1 saya Nama saya Benar Kamu nomor 1 Tapi yang nomor 2-4 ini Lebih kuat uangnya Misalnya Mereka katakan seperti itu Misalnya Kalau ada yang seperti ini Lalu bagaimana saya bisa dapatkan Kembali hak saya Kamu bisa dapatkan Kalau kamu membayar Maka pada saat itu Membayar Bukan sogokan namanya Tapi Menebus hak kita Kita ingin mengambil hak kita Dan orang yang mengambil uang Itu dia yang berdosa Kenapa? Karena dia menzolimi kita Ya mas kalian Jadi seperti itu Itu merupakan hak kita Nah misalnya ada orang yang Naik jabatan Kemudian dia tidak mau Jabatan tersebut Sudah dianggap Sudah terlalu tinggi Untuk dirinya misalnya Dia tidak butuhkan Dia tidak mau Dan di dalam kantor tersebut Ada haknya untuk menerima Atau tidak terima Ya Dia punya hak untuk menolak juga Terhadap jabatan tersebut Tapi Dia tidak bisa menolak jabatan itu Kecuali harus membayar Padahal sudah merupakan haknya Maka pada saat itu Dia keluarkan uang Untuk mengambil haknya Itu bukan Bukan sogokan namanya Wallahu ta'ala Alam Sogokan itu adalah Mengambil hak Yang bukan haknya Dengan mengeluarkan uang Jadi bukan haknya Dia Dia dapatkan Apa yang bukan haknya Dengan keluarkan uang Maka itu namanya Sogok Ini yang bisa kami sampaikan Kita cukupkan di sini Mudah-mudahan bermanfaat Apa yang benar Itu datangnya Dari Allah Dan jika ada yang keliru Kembalikan kepada diri kami Dan kami bertawabat Atas kekeliruan tersebut Hadanallahu wa'iyyakum ajum'ain Subhanakullahu wa'bi hamdika Ash-shahadu ala ilaha ila anta Astaghruqa wa'atubu ilaik Wa akhiru dakwana Anilhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton